Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Sansan TV Apa kabar? Hari ini lagi hujan teman-teman Dan sekarang aku lagi ada di rumah teman Dia punya ikan monster, tapi bukan maru atau bukan ikan cana dan sebagainya teman-teman Ini ikan dari laut, wih ngeri teman-teman Ini di alam liar bisa sampai 400 kg ya Dan ini aku ada di Aqua Ale sekarang, kita ketemu dengan owner-nya ya Nah ini teman-teman, ini pemilik dari Aqua Ale yang aku sebutkan tadi, namanya Mas Daddy Nah ini ada ikan apa saja ini Mas? Di sini ada koleksi sendiri ya Mas Cuma ikan maru borneo, terus arowana jardini sama bumblebee grouper Bumblebee grouper itu dari ikan laut? Ikan laut, saya mutasi ke air tawar Tapi harus tetap pakai garam? Tetap harus pakai garam Dan tidak bisa fresh water Dan ini di alam lain bisa sampai 400 kg ya katanya? Iya, hampir 400 kg beratnya Itu teman-teman, kalian penasaran gak? Sampai ikannya? Sampai ikannya? Sampai ikannya seperti apa? Yuk, monggo Ini teman-teman, ini ikan dari bumblebee grouper ini Aku tidak begitu banyak tahu tentang ikan ini Ngeri teman-teman Tadi, nanti tak perlihatkan ya Cara makannya gimana Tadi aku lah, udah lihat Menakutkan, aku sampai kaget tuh Ini berapa ini Mas ukurannya sekarang ini? Ukurannya sekitar 70 cm Mas Ini 70 cm teman-teman 70 cm tapi udah segede ini Nih, lihat ini dari panganku Ini masih balita katanya Mungkin 4-5 kg enggak? Iya, 4-5 kg 4-5 kg Tapi udah segede ini teman-teman Bayangkan kalau udah dewasa kayak apa ya Ini spek tanknya sendiri ini Pinter Mas? 200 x 100 200 x 1 meter ya Dan ini pakai 1 cm 1 cm, lihat teman-teman nih Ngeri ini Aku biasa lihat maru, enggak ada apa-apanya Sama ini Ini ikan monster, beneran ini teman-teman Bumblebee grubber atau lebih dikenal dengan kerapu emas, J Kerapu emas, J Kerapu emas, teman-teman Segini ini bisa berapa kilo garam ini Mas? Ini saya pakai ukuran 3 kg Mas Ukuran 2 meter x 1 meter 3 kg enggak? Terus pemberiannya gimana? Pemberiannya, kalau air baru Masuk itu saya kasih garam dulu Tapi ikan saya pindah dulu Mas Ditunggu sampai 2 hari 2 hari? Iya, ditunggu sampai 2 hari baru ikan masuk lagi Terus itu bisa beri seberapa bulan ini Mas? Nek garamnya pakai 1 kali itu aja Oh 1 kali? Tapi nanti setiap dikuras Misalnya dikuras setengah Nanti saya tambah garam 1 kg lagi Oh gitu Setiap habis dikuras perlu diendapin dulu enggak Mas? Endah Enggak apa panggil Jadi pertama tetap ini ya? 3 kg itu ya? 3 kg Itu teman-teman tuh Ini kan dari laut Iya dari laut Dari ukuran 9 cm Sampai sekarang 70 cm Ini berapa tahun Mas? Sepetar 4 tahun Mas 4 tahun teman-teman Dan ini hasil dari mancing ya? Hasil dari mancing Hasil dari mancing ya? 4 tahun ini teman-teman Ini dah kelangenan beneran ini Dan ini namanya Sintar Mas? Si Bagong Si Bagong Tapi emang kayak Bagong Ternah anak ini Lihat ini gede banget loh teman-teman nih Kalau kalian bisa lihat aslinya Ngeri ya tadi Elok ini Dan ini juga gak dijual ya Mas? Tidak dijual Mas Koleksi pribadi Paling kan Pernah kan ditawar orang gitu ya? Iya Itu sampai Ada yang mau nuker motor juga? Dulu ada motor Endmark gitu Mas Endmark mau ditukar ini teman-teman Ini harganya berapa ini Mas? Kalau ditaksir gitu Kurang tahu Mas Kurang tahu ya? Kurang tahu ya Misalnya baby itu berapaan? Baby kemarin punya saya Laku 6.500.000 ukuran 40 cm Itu baru 40 cm Adiknya itu Adiknya ini Itu juga hasil mancing juga ya? Hasil mancing juga Itu berapa tahun? Saya pelihara 2 tahun 2 tahun 2 tahun 40 cm 40 cm Itu termasuk cepat gak sih Mas? Cepat termasuk cepat Termasuk cepat gak? Semakin besar tanknya Semakin cepat perkembangannya Jadi dia harus Terus di lingkungan yang luas lagi ya? Terus katanya kan Yang sirip kuningnya ini Ketika dia dewasa akan makin memudar ya? Akan memudar Kalau kecil ini warnanya bagus Semakin kecil kan bagus Besok kalau udah dewasa-dewasa Ini hitam semua ini Mas Oh malah Jadi hitam ya? Jadi hitam ya? Sepat-sepat putih ini Yang hilang semua? Yang hilang semua Kalau sirip sama sirip atas Sama sirip buat berenang itu Enggak berubah Oh tetep kuning? Tetep kuning Oh Tapi nyeri nih teman-teman Dan untuk pakanya sendiri Ini ikan mas Ikan mas Terus ikan tawes Sama udang Sama lobster Oh lobster juga ya Ini makanan mahal Sama lobster Berapa ribu setiap hari itu Mas? Setiap hari 20-30 ribu Mas 20-30 ribu ya Dan harus makan setiap hari ya? Harus makan setiap hari Enggak bisa dipuasa-puasain Kayak maru ya? Kalau telat makan gitu Ngamuk akhirnya Sampai maru-maru Ini nabrak-nabrak kaca Ngeri Aku sampai tersepunai Karena kita kan biasanya Cuma lihat maru ya Lihat maru 60 cm aja Udah kelihatan gede Ini Belum ada apa-apanya Sama si bagong ini Teman-teman ini Dan selain ini juga ada Beberapa Koleksi ya Mas Kalau itu dijual Dijual Mas Kalau cocok Kalau cocok Kita lihat ya Koleksinya apa aja Selain dari bagong ya Nah ini kita pindah tank Ini ikan apa ini Mas? Ini kan ada ikan jarbuah Sama baby mangrove jack Oh yang baby mangrove jack Itu yang ini ya? Iya yang ini Yang ini Ini teman-teman Terus yang apa tadi jarbuah Jarbuah Oh yang jarbuah itu yang Yang ini ya teman-teman Yang lorek-lorek Kayak zebra itu ya Dan ini juga Ikan muara Atau ikan laut Ikan muara ini Mas Kalau masih kecil Dia di muara Tapi kalau udah Dijual ke laut Kalau gedenya bisa Gede juga Mas Nah ini gak bisa Mas Paling sekitar 4-5 jari Oh Bisa gede ya Ini murai Oh ini Ini belut Belut laut Apa namanya Mas? Dian Slender Murel Dian Slender Murel Ini berapa cm ini Mas? Ini 150 cm ya Wuh 1,5 meter teman-teman Segini dan ini belum ukuran dewasa ya? Belum ukuran dewasa Kalau dewasanya sendiri? Dewasanya sendiri bisa sampai 5-6 meter 5-6 meter Ngeri Ini masih babi juga Tapi gedenya bisa seberapa Mas? Selain panjangnya itu Mungkin bisa segini? Bisa segitu lebih Mas Oh Ngeri juga ya Dan ini juga pakai air garam juga ya Mas? Pakai air garam Pakai air garam ini teman-teman Baby mangrove jack Sama jarbuah Masih baby juga ini Lihat nih Wih Dan untuk pakainya sendiri apa ini Mas? Pakainya udang sama anakan ikan Mas Kecil-kecil ini Semuanya? Semuanya Oh Jadi termasuk ikan predator juga ya Ikan predator Dan untuk ikan dari muara atau dari laut ini memang tidak bisa fresh water ya Mas? Ya tidak bisa fresh water Jadi kalau ada yang misalnya ikan Nemo bisa fresh water itu juga penipuan kan ya? Penipuan Tidak bisa ya? Tidak bisa ya Karena memang menyalai kodratnya juga Karena sistem dari tubuhnya kan juga memang dirancang untuk ikan asin ya Mas? Untuk ikan asin ya Nah itu makanya kenapa kok banyak yang coba-coba Ikan laut dikasih fresh water atau air tawar teman-teman Dan itu sama aja nyeksa Nyeksa Tapi bisa diakali dengan air garam ya Kalau untuk ukuran ini berapa? Satu setengah meter ya Mas? Ukuran satu setengah meter saya pakai satu setengah kilo Oh satu setengah meter satu setengah kilo ya Satu setengah kilo Dan itu untuk awal ya? Untuk awal Tetap diindapin dulu aja? Tetap diindapin dulu Sekitar 2-3 hari baru ikan masuk Tapi untuk ininya airnya sendiri air pump atau air sumur? Air sumur ya? Oh iya Yuk kita lihat lagi yuk Nah yang ini Ini ada arwana ini Baby arwana jardini ya Mas? Arwana jardini Jardini dari Papua Papua Arwana jardini teman-teman Warnanya nanti akan semu-semu hijau Ini masih baby sekitar mungkin 15 cm ya Mas? 13 cm 13 cm Mungkin ada yang minat ini? Ini juga dijual tau Mas? Oh koleksi dulu Oh koleksi dulu ini Masih mau dibesarin ternyata teman-teman Nah nanti di sebelah lagi itu ada Ikan cana maru Jelosintarum ya Mas? Jelosintarum Jelosintarum Nanti kita lihat ya Itu udah keren-keren Bakat bunganya dan bunganya Sudah mulai terlihat teman-teman Ayo Nah yang ini Jelosintarum teman-teman Lihat ya ini Bunganya sudah mulai terlihat tuh Terlihat putih-putih Ini ukuran berapa cm nih Mas? Ukuran sekitar 25 cm 25 cm ya? Kurang lebih 25 cm Wah Jelosintarum teman-teman Untuk pakannya sendiri apa ini Mas? Pakannya saya kasih jangkrik Ulur hongkong sama udang Oh iya Kalau untuk bunganya sendiri Mungkin ada tips? Untuk bunga Untuk ukuran baby Saya langsung Saya pakai sinar matahari Langsung itu Mas Oh jadi outdoor ya Mas? Outdoor ya 20 cm saya pindah ke Dalam rumah Oh Jadi ini dulunya di kolam Atau gimana Mas? Dulu di Di aquarium Tapi saya langsung kasih matahari Aquarium outdoor ya Mas? Aquarium outdoor Jadi terpapar sinar matahari Secara langsung ya? Secara langsung Terus Ininya ditutupin Atau tetap Kayak gini aja Mas? Saya tutup Mas Kalau malem Biar enggak ini Biar enggak Meloncat Nah itu teman-teman Ternyata Di aqua ale ini Tipnya untuk Apa ya? Agar Bakat bunga itu Makin banyak Bunganya juga banyak Itu pakai sinar matahari Nah ini juga Cuma ini belum di konteng Ini lebih gedean ya Mas? Tiga puluhan senti Tiga puluhan senti Nah ini Ini juga sudah mulai terlihat bakatnya Jilus sentarum teman-teman Ini juga ada arwana lagi Ini ternyata banyak juga ya Mas? Ada 10 arwana Ada 10 pecinta arwana juga ternyata ini Dan di koleksi semua ya? Di koleksi semua Kali aja ada yang minat ini Mungkin bisa speak-speak Mas Deddy Nanti Ada nomor teleponnya Nanti di link Di deskripsi maksudku Di deskripsi nanti ada Tak kasih Nomor WA-nya Bisa speak-speak nanti Apalagi kalau ada Sultan Yang mau beli si Bagong Kali aja Kita lihat si Bagong lagi ya teman-teman Ini masih takjub Dengan ini Boleh? Ayo Kita lihat ya Ini mau dikasih makan Untuk yang kedua ini Setiap hari menghabiskan Dua bungkus Ikan mas ini Anakan ikan mas Si Bagong sudah mulai ini Jadi mau ngasih makan ini Sudah kenyang dia Suaranya Karena tadi pas ngasih makan Tak pikir dia nebrak Karena kita biasa lihat Ikan cana ya Melonjat Ke atas Lihat seperti ini Lihat itu teman-teman tuh Dia cara memakannya tuh dihisap Teman-teman Dan bisa sampai Dua atau tiga ekor Langsung dihisap sekali Mantap Gimana mas Dio? Tertarik? Tentu sementara belum Belum kuat Belum kuat Karena untuk Bikin tanknya sendiri juga Sudah lumayan mahal ya Belum raknya Belum raknya Kita lihat dari samping nih Biaya pakannya Tapi nyenang ke ya Istimewa Istimewa ini teman-teman Ini di Aguail Tempatnya mas Dedy Bertempatan di Dimana ini alamatnya? Di mana ini? Di Jalan Jambon Jalan Jambon Kragilan Sinduadi Melati Sleman Teman-teman Di Kampung Kragilan Jalan Jambon Sinduadi Melati Sleman Teman-teman Tapi yang ini Gak dijual ini Kelanganan ini Gak tahu Kalau ada lembaran-lembaran Aras-arasan kecil Aras Kenapa nih? Pakane Gak terlalu terlihat mungkin Ini companies Kepala Kepala 2 Kepala 4 Tuh, lihat matanya nih teman-teman Tanganku sih gini nih Gedenya nih Selamat telapak tanganku aja Gedean kepalanya dia ini Itu tadi teman-teman Kita ngeliput di Aqua El Punyanya Mas Deddy Di Jalan Jambon, Desa Kragilan, Sinduadi, Melati, Sleman Teman-teman Ya lumayan jauh dari Tuhri Sekitar berapa ya 30-an menit Nah kita lihat Kerapu emasnya atau Bumblebee Grapper dan koleksi Arwana juga ada Belut laut Nama-namanya apa sih Mas? Dian Slender Mura'il Dian Slender Mura'il Teman-teman dan ada Maru juga Nah ini aku ditemani Mas Diu Sampai sini Mister Cana Ini dari Pilar Peace Yang habis madang Oke ya Jalan-jalan kemana aja tadi Jalan-jalan ke tempat Mas Deddy Terus tadi di tempatnya Di Seyegan Di Seyegan ya Di tempat Cana juga Beridur Cana tadi Oke gitu aja Terima kasih yang saya menonton Terima kasih ya Mas G Sudah diizinkan untuk melihat Kerapu emasnya Namanya Sibagong Kita jumpa di video San-Santi berikutnya Assalamualaikum Bye 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 Terima kasih.